Assalamualaikum Sekarang kita memasak Makaroni skutel Sekarang Kita taburkan garam Kedalam air Yang sudah direbus Mendidih Lalu kita kasih Sedikit minyak Agar tidak lengket Dan Ini makaroninya 500 gram Kita masukkan Kedalam air Muntinya Nah ini dia Bahan-bahannya Untuk membuat Makaroni skutel Jadi disini ada Kaldu jamur Barsil Oregano Rosemary Sada bubuk hitam Garam Kaldu ayam Gula Dan juga Bawang putih Bubuk Disini ada Bawang bombay Dan sosis Nah disini Ada telur yang Sudah dikocok Bisa dicampur Dengan makaroni Atau Daging cincang Disini makaroninya Langkah pertama Kita masukkan Margarin Bawang bombay Bawang bombay Semuanya Ya Nah Kalau sudah Harum Sepertinya Kita masukkan Terigunya Boleh kita Aduk-aduk Lagi ya Teman-teman Bawang bombay Supaya Bawang bombay Bawang bombay Bawang bombay Bawang bombay Bawang bombay Lalu masukkan 300 gram Susu cair Dan kita Tuangkan Semua Bumbu ini Kita aduk lagi ya Teman-teman Sekarang Sekarang Kita parutkan Pala Kita masukkan Cream cheese 2 sendok Makan Lalu kita aduk lagi Teman-teman Lalu Kalau sudah kental Seperti ini Kita Cobain dulu ya Teman-teman Kalau sudah enak Kita masukkan Makaroninya Kita aduk lagi Lalu kita masukkan Aduk lagi Kita masukkan ke loyang Selamat menikmati lalu kita masukkan saus diratakan lagi ya teman-teman lalu kita masukkan keju disini ada dua jenis keju yang satu mozzarella yang satu cedar sekarang kita masukkan cedar lalu kita topping dengan sosis sapi lalu kita tuangkan lagi makaroni ini prosesnya sama ya yang seperti pertamanya top sosisnya diratakan seperti ini ya teman-temanku ya teman-temanku ya teman-temanku dan kita tuangkan lalu kita tuangkan keju lalu kita tuangkan lagi sosis-sosis ini jangan lupa panas sudah dipanaskan lalu kita buka lalu menunggu makaroni skutel kita makan dessert dulu ya yang atasnya oreo yang atasnya oreo sudah habis jadi aku makan yang atasnya kacang rasanya seperti seperti kayak kinder joy enak